IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Anak-anak itu polos, jujur Dan mereka apa adanya Jadi kadang-kadang kalau mereka itu suka lari-lari Kita mengatakan mereka itu nakal Sebetulnya berkenakal, memang sifatnya mereka Kalau mereka lari-lari, mereka giat Itu menandakan mereka sehat Karena energinya banyak Mereka lari, aduh kadang-kadang lari terus gak mau berhenti Nah saya juga dulu tinggal Ya saya dulu pernah kecil Tapi kecilnya bagaimana? Mungkin saya lupa juga ya Di tetangga saya itu banyak anak-anak Jadi saya kumpulkan mereka Pada hari minggu Saya mengajar sekolah minggu Dan saya sendiri juga masih kecil Masih 13 tahun Tapi ya sudah lumayanlah besar ya Nah saudara-saudara pada waktu jaman Tuhan Yesus di dunia ini Tuhan Yesus juga cinta anak-anak ya Pada suatu saat orang-orang itu ingin membawa anak-anaknya kepada Yesus Ingin supaya Yesus itu menumpangkan tangannya Mendoakan mereka gitu Nah tapi kan banyak anak-anak jadi ribut ya Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu memarahi mereka Nah ceritanya ada di Markus 10 Mulai ayat 14 Saya bacakan aja 13 ya Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus Supaya ia menyentuh mereka Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu Melihat hal itu Yesus marah dan berkata kepada mereka Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku Jangan halang-halangi mereka Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah Sesungguhnya aku berkata kepadamu Siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah Seperti seorang anak kecil Ia tidak akan masuk ke dalamnya Lalu ia memeluk anak-anak itu Dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka Ia memberkati mereka Ya saudara Jadi orang yang menerima keselamatan Yang masuk ke dalam kerajaan surga itu Orang-orang yang seperti seorang anak kecil ini Nah apanya yang seperti mereka Mereka itu kalau diberitahu Mudah mendengarkan dan menerima Ya Itu sebabnya pada waktu kita mengajar Mengajar sejak kecil Tentang keyakinan Tentang ibadah Tentang hormat sama orang lain Hormat sama orang tua Tentang banyak hal Kita mesti mengajarkan sejak anak-anak Misalnya mengucapkan terima kasih Minta tolong, permisi Banyak ya saudara Kita ajarkan kata-kata yang baik Kata-kata yang membuat orang senang Kata-kata yang membuat mereka juga tahu bersyukur Sehingga tidak mudah mengeluh Tidak mudah komplain ya Kalau mereka sering bilang Terima kasih Ya kalau diberi sesuatu orang juga senang Mereka juga senang Bukan barang besar saja Barang kecil juga Jadi apalagi Kalau mau lewat juga Berkata permisi Kalau misalnya Mau minta sesuatu Minta tolong Nah itu juga menyenangkan orang tua Menyenangkan orang lain juga Dan anak-anaknya belajar Jadi anak-anak Seperti anak-anak inilah Yang mudah diajar Dan mudah percaya Mudah mengerti Yang memiliki kerjaan suarga Jadi kita mengajarkan Kepercayaan Keyakinan kita tentang Tuhan itu Sejak mereka kecil Ya karena seperti anak-anak ini Mereka Serang ya Mereka dibawa ke Tuhan Yesus Mereka ditumpangin Tanya orang tuanya yang mau Tetapi anak-anak itu juga Senang dan didoakan Sudara Mari kita juga mendoakan Anak-anak kita Mendoakan anak-anak pada umumnya Ya Mari Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau memberi kami anak-anak Kami dulu juga anak-anak Semua orang Pernah menjadi anak-anak Kecuali Adam dan Hawa Ya Tuhan terima kasih Berkatilah Anak-anak di sekeliling kami Supaya kami Mau memberitahukan kepada mereka Tentang kerajaan surga Dan mereka juga Mau menerima Mau percaya Karena anak-anak itu Hatinya masih murni Hatinya bersih Dan mereka mudah Menerima Dan mereka Mau menjalankan Apa yang kita ajarkan Kepada mereka Berkati Tuhan Semua orang ini Yang punya anak-anak kecil Supaya anak-anaknya juga Hormat Taat pada orang tuanya Dan ajarkanlah kami semua Mau juga mengasihi anak-anak Jangan melarang mereka Untuk datang kepada Tuhan Justru membawa mereka Ke sekolah minggu Belajar firman Tuhan Dan juga di rumah kami Mengajarkan mereka Supaya mengasihi Tuhan Mengasihi firmannya Dan mengasihi semua orang Inilah nama Tuhan Yesus Kami berdoa Mengucap syukur Dan memohon semua ini Amin Demikian saudara-saudara Tuhan memberkati Saudara-saudara Tuhan memberkati Anak-anak cucu-cucu Saudara Dan Tuhan memberkati Kita semua God bless you Sampai jumpa pula Ciao Impact family Impacting the world Through healthy family